Sosok Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran Dhani Hamdhani ikut jadi sorotan setelah curhatan guru muda Hussein Ali Rafsanjani viral di media sosial. Hussein Ali Rafsanjani sendiri merupakan guru muda yang mengundurkan diri dari ASN setelah mendapat intimidasi karena melaporkan dugaan pungli. Dhani Hamdhani membantah adanya pungli yang menyebabkan Hussein Ali mengundurkan diri. Atas kehebohan tersebut tak sedikit yang kini justru mencari tahu soal harta kekayaan Dhani Hamdhani. Dari ilhak KPN-nya, Dhani Hamdhani tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 5,1 miliar rupiah. Kepala BKPSDM Pangandaran ini tercatat memiliki 25 bidang tanah di Pangandaran. Dhani memiliki nama lengkap haji Dhani Hamdhani, Esos, MM. Harta kekayaan Dhani Hamdhani Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Kabupaten Pangandaran terbilang fantastis karena mencapai miliaran. Dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 25 Januari 2023, Dhani Hamdhani memiliki kekayaan sebanyak 5 miliar rupiah. Kekayaan Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran ini banyak di tanah dan bangunan. Tak ayal, Dhani Hamdhani tercatat memiliki 25 tanah yang tersebar di Pangandaran. 25 tanah dan bangunan Dhani Hamdhani senilai 4 miliar 774 juta 400 ribu rupiah. Selain itu, harta kekayaan Dhani juga terbagi dalam alat transportasi dengan jumlah 4 motor dan 1 mobil jenis Honda CR-V. Sementara harta bergerak milik Dhani senilai 96 juta 500 ribu rupiah. Sedangkan kas dan setara kas Dhani Hamdhani berjumlah 71 juta 667.885 rupiah. Dengan begitu subtotal harta kekayaan Dhani Hamdhani Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran berjumlah 5 miliar 160 juta 567.885 rupiah. Namun Dhani tercatat memiliki hutang 51 juta 478.455 rupiah. Maka total harta kekayaan Dhani Hamdhani yakni 5 miliar 109 juta 89.430 rupiah. Sebelumnya Kepala BKPSDM Pangandaran Dhani Hamdhani mempertanyakan kinerja Hussein Ali, bahkan menyebut Hussein Ali dari awal tidak ingin jadi PNS. Hal ini tak lepas setelah Hussein Ali Rafsanjani melaporkan sebuah instansi di Pangandaran atas pungutan liar, Pungli, yang diterimanya saat baru saja diangkat menjadi ASN. Selain itu, Dhani Hamdhani juga tegas membantah adanya intimidasi kepada Hussein.